pisang merah atau pisang gidang sangat lacim disajikan sebagai buah pencuci mulut atau menjadi salah satu buah pisang yang bisa dimakan langsung tanpa harus dimasak dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bokjar saat ini Bokjar berada di kebun setelah kemarin 2 hari ditinggal ke Jogja ini kebunnya jadi kotor dan kanan dan Bokjar mau ngecek-ngecek kalau-kalau ada buah pencajar yang sudah matang kira-kira ada buah yang matang gak ya ada pisang putri kecil gak apa-apa ya disyukuri aja kortei jangan cek-cek dulu ya pohon murveenya disembuhi benalu guys tapi gak apa-apa ya ini benalu kalau di pohon yang ada khasiatnya atau ada manfaatnya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk obat Bokjar mau ngecek ini pisang muli Bokjar kecil tapi Alhamdulillah untuk-untuk ya izinnya itu loh eh matang guys biasanya matang waduh kecolongan lagi ini pecah pisang putri atau pisang muli itu kalau masak komen biasanya malah pecah ada pecah tapi gak apa-apa nanti untuk dikonsumsi sendiri karena kecil gak layak jual ya ada pecah tinggi banget tuh kecolongan lagi buah pepayanya dimakan burung sampai matang ditinggal 2 hari gak ketahuan ya tapi ini buah pepaya 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 sayur yang gak pepaya California yang biasa sampai terjual ya biasanya kalau matang gini untuk konsumsi sendiri karena kalau dijual itu harganya murah banget itu ya tinggi banget ya berapa meter ya kira-kira 4 sampai 5 meter kalau dari bawah ya tinggi sekali di sana ada pohon ada pohon pesan kita sudah siap untuk dipanen nah itu ini juga muntuk-muntuk alhamdulillah tidak terserang hama pesan merah atau pesan ditang bejar itu sudah tua dan siap dipanen sekarang bejar mau siap memotong pesan bejar mempersiapkan sapit sama penggalah untuk ngerepohin pohon pesannya karena ini dibawahnya ada tanaman pohon kelapa di kebun bokjar ini memang sengaja ditanami tumpang sari pemirsa untuk memanfaatkan lahan sempit ditanamilah bermacam-macam tanaman oleh bokjar sekarang bokjar bersiap memotong batang pesannya harus hati-hati supaya pesannya tidak rukum dan rusak nah sedikit saja tarik atau digoyang-goyang sedikit karena buahnya tidak terlalu besar pasti gampang tapi juga harus butuh perhitungan selamat rohman rohman alhamdulillah ini dapat juga misalnya alhamdulillah selamat tidak rusak sama sekali pisang merah atau pisang gitang ini adalah salah satu jenis pisang yang bisa langsung dimakan ya maksudnya begitu pisang ini masak bisa langsung dimakan sebagai buah pencuci mulut dan tidak perlu dimasak lagi sewaktu masih mentah pisang ini berwarna hijau kemerah-merahan tapi begitu masak nanti buah ini akan berubah menjadi kuning kemerah-merahan atau merah kecoklat-coklatan karena ini di bawahnya ada pohon lapak jangan tidak rokok biar nanti urusannya bapak agar bersiap memotong pisang putri yang lagi semudah masak pohon walaupun kecil tapi patut disukuri pisang muli atau pisang putri ini juga salah satu buah pisang yang bisa langsung dimakan pemirsa rasanya yang manis dan kulitnya yang tipis sangat disukai sebagai buah pencuci mulut alhamdulillah panen pisang kali ini sudah selesai dan bersiap membawa buah pisangnya ke rumah buah pisang adalah salah satu sumber kalsium yang sangat tinggi sehingga apabila kita menginginkan anak-anak kita tumbuh tinggi dan sehat berilah anak-anak kita buah pisang secara rutin insyaallah tubuh jadi sehat dan kuat nah demikian tadi kegiatan bokjar di sore hari ini semoga menjadi hiburan tersendiri bagi pemirsa di rumah bagi yang baru bergabung dengan channel bokjar silahkan like share dan subscribe agar bokjar makin semangat bikin konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh dadah selamat Terima kasih telah menonton